Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua, di belakang saya adalah orang-orang hebat, mahasiswa-mahasiswa dari seluruh Sumatera, mulai dari Aceh sampai ke Lampung. Kami siap menegakkan hilafah. Kami siap menegakkan hilafah. 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 Hari ini, hari kemarin ya, hari kemarin dan hari ini, tiba-tiba saya dapat berita, ahli Basar ini sudah ditangkap, bos. Ya emang harus di, maaf itu kunyuk, kunyuk ya, kunyuk satu itu harus ditangkap, gitu loh. Soalnya kunyuk satu itu bukan kemarin doang lo bikin video itu, udah dari tahun-tahun lalu dia bikin video benci terhadap pemerintah dan solusinya hilafah. Nah ini harus ditangkap, kenapa baru ditangkap kemarin, justru ini menjadi catatan evaluasi bagi kepolisian, gitu loh. Kenapa baru ditangkap kemarin, gitu loh. Seharusnya dari dulu ditangkap. Halo, Assalamualaikum, balik lagi sama gue Akifera. Video yang tadi gue up di pembukaan video yang satu ini, gue ada setuju dan nggak setujunya sama dua mas-mas yang muncul di belakangan. Kenapa nggak buru-buru ditangkap dari kemarin kemarin? Nah itu dia, sebetulnya sih maunya kayak begitu bang-abang. Tapi, kan kita udah tahu sendiri, sudah berkali-kali mereka berkelakuan seperti itu. Dan di saat mereka disenggol sama hukum, mereka akan ngomongnya, Katanya negeri ini demokrasi. Mana kok orang ngomong begini aja, dilarang, diancam, ditangkap, dilaporkan. Sering banget loh si siapa itu, pengkujul ngomong kayak begitu. Dan kelompok mereka selalu sama mengatakan hal-hal seperti itu. Tetapi, tetapi, di lain saat mereka teriak, Wih tak maunya hilafah. Nanti gira-gira ke senggol hukum, mana demokrasinya? Lu maunya yang mana cuy? gitu kan. Itu loh. Susahnya mereka itu nggak ngerti apa namanya demokrasi. Demokrasinya mereka kebablasan. Lupa sama yang namanya undang-undang. Nah, yang sini, di sini saya mau pertanyakan. Dan ini mudah-mudahan didengar nih sama jajaran bapak-bapak kepolisian di Polda Metro Jaya. Bapak-bapak, selamat gini hari. Saya bilangnya selamat gini hari aja ya, Pak ya. Saya kan nggak tahu bapak liatnya jam berapa. Gini, Pak. Kan si pengacaranya si Ali ini lagi kuar-kuar nih. Bilang katanya polisi bla-bla-bla-bla-bla. Sekarang yang saya mau pertanyakan, kalau nggak salah ya, si pengacara satu ini kan udah jadi tersangka atas kasus hate speech. Ini kasusnya kenapa belum diterusin ya? Mudah-mudahan biar sekalian, Pak, bersih-bersih. Biar kita lebih ajak masyarakat kita fokus untuk saling berbagi, kegiatan-kegiatan positif di saat negara kita sedang seperti ini. Daripada ngurusin orang yang cuma bikin rusuh doang. Sekali lagi, mudah-mudahan si pengacara juga diberesin sekalian, Pak. Biar ademan dikit negara ini. Masih banyak yang perlu dikerjain. Dan saya yakin bapak-bapak di kepolisian pasti saat ini sedang sibuk banget sama urusan corona ini. Mudah-mudahan Indonesia kuat. Indonesia bisa. Saya yakin Indonesia bisa. Dan sekali lagi, saya mohon sekalian aja si pengacaranya diberesin, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Eh iya, ketinggalan. Adabnya mana, cuy? Kali buat kalian-kalian yang katanya punya kunci surga yang sering banget mempertanyakan adab orang lain sambil menunjukkan jari kalian ke wajah orang lain mana adab lo. Sekarang ku pertanyain mana adab kalian di saat negara kita lagi kayak begini. Kalian malah kerjaannya cuma bikin rusuh. Terima kasih. Sampai jumpa.